Vaksinasi COVID-19 60 sasaran dalam sehari, guna memastikan protokol kesehatan terjaga dan menghindari terjadinya kerumunan. Para penerima vaksin dicarkan sehat, tidak sedang demam, batuk, pilek, atau memiliki penyakit komorbid. Sebelum vaksin diberikan, mereka juga menjalani screening dan pemeriksaan tekanan darah. Vaksinasi untuk masyarakat juga digilar dalam rangkaian perayaan ulang tahun rumah sakit RK Caritas ke-95. Jadi untuk masyarakat umum, tidak pada kalangan tertentu, tetapi semua masyarakat umum boleh untuk mendaftar melalui online sehingga mereka sudah dijadwalkan setiap jam beberapa banyak sehingga mereka tidak antri, tidak menunggu banyak karena kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk diutamakan. Sejak program sejuta vaksin dimulai awal Juli lalu, laju vaksinasi harian di Sumatera Selatan meningkat dengan capaian rata-rata 20 ribu dosis sehari. Dengan mengoptimalkan 443 vaskes dan perluasan usia sasaran penerima vaksin, cakupan vaksinasi diharapkan bertambah untuk mencapai kekebalan kelompok. Ambris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.